Jilis Kehormatan Mahkamah Konstitusi membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Hakim MK terkait kebocoran informasi rapat permusyawaratan Hakim, putusan batas usia capres dan jawabres. Adapun MK-MK membacakan putusan pada sidang kemarin, putusan pertama dibacakan terkait aduan terhadap enam Hakim Konstitusi yang diberikan sanksi teguran lisan. Kenam Hakim yakni Daniel Yusmik, Suhar Toyo, M. Guntur Hamzah, Wahiduddin Adams, Eni Nur Baningsih, dan Manahan Sitompul. Sementara Hakim Konstitusi dan juga Wakil Ketua MK Saldi Isra tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim. Namun dinyadakan terbukti melanggar kode etik terkait bocornya informasi rapat permusyawaratan Hakim dan konflik kepentingan yang terjadi di MK. Ia diberikan sanksi teguran lisan. Arif Hidayat, selaku Hakim Konstitusi diberikan sanksi teguran tertulis dan Anwar Usman diberikan sanksi diberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Ada pun pelanggaran kode etik Anwar Usman dalam sidang terkait usia capres dan cowopres, yaitu Hakim Terlapor tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan. Hakim Terlapor sebagai Ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal dan melanggar sabta karsa hutama. Hakim Terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan keputusan. Cerama Hakim Terlapor mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang berkaitan erat dengan perkara. Hakim Terlapor dan seluruh Hakim Konstitusi terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat yang bersifat tertutup.